Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Yaitu mengenai kunjungan Presiden Jokowi Di arena sirkuit Formula E Di Ancol kemarin teman-teman Ini menimbulkan banyak penafsiran Bahwa sebagian kalangan mengatakan Kehadiran Pak Jokowi di sirkuit Ancol Formula E itu adalah bentuk dukungan Dari Presiden Jokowi Terhadap program Pak Anies Yang akan menggelar Formula E Pada Juni 2022 Di awal Juni Ini sekitar tanggal 4 teman-teman 4 Juni 2022 Itu adalah bentuk dukungan Pak Jokowi Terhadap program Pak Anies Baswedan Ada juga yang berpendapat bahwa Kunjungan Pak Jokowi Dan di sana disambut Pak Anies Baswedan Menunjukkan kebersamaan Antara pemimpin negeri ini Yaitu antara Presiden Jokowi Yang kemarin punya pendukung Dan Pak Anies juga punya pendukung Yang cukup banyak Diharapkan dengan hadirnya Pak Jokowi Bersama Pak Anies Baswedan Di sirkuit Ancol tersebut Ini menggambarkan bahwa Keduanya tidak ada masalah Dan ini diharapkan juga Untuk para pendukungnya Untuk bersatu Sebagaimana bersatunya Sebagaimana kebersamaan Pak Jokowi Dengan Pak Anies Baswedan Nah teman-teman Terkait kunjungan Pak Jokowi Kemarin juga ada pendapat dari Politisi PDIB DKI Jakarta Yang mengatakan bahwa Kunjungan Pak Jokowi di sana Adalah formalitas Kunjungan ke para negara Terhadap program dari Pak Anies Baswedan Dan tidak mempengaruhi Terkait rencana Interpelasi yang akan dilakukan Setelah lebaran Jadi pengusung interpelasi Adalah BDIB dan PSI ini Tetap akan menggelar Terkait interpelasi Walaupun Banyak dari fraksi Di DPRDK Jakarta itu Menolak interpelasi Dari BDIB maupun di PSI Nah teman-teman Ini ada juga pendapat Dari PAN Partai Amat Nasional Terkait kehadiran Pak Jokowi Di sirkuit Hancur tersebut Bahwa ini adalah Mematikan Gimik dari PSI kemarin Dimana PSI kemarin Diwakili oleh Giringganesha Meninjau lokasi Sebelum Sirkuit itu dibuat Teman-teman Proyek itu dikerjakan Di sana Giringganesha melihat Ada kambing-kambing Yang sedang mencair rumput Kemudian Kaki Giringganesha Kejeblos dalam lumpur Di Ancol Itu kemarin Dianggap Gimik oleh Pihak Partai Amat Nasional Dan kunjungan Pak Jokowi Di sana adalah Mematikan Gimik dari Giringganesha Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita Baca beritanya Kita ambil berita Dari detik news Teman-teman PAN anggap Jokowi ke sirkuit Formula E Matikan Gimik Giring Tak ada Tak ada Kambing Karena pembangunan Sudah selesai dilakukan Tracknya Teman-teman Ini sudah Dikerjakan 100% selesai Sehingga Tidak ada Kambing di sana PAN menganggap Kedatangan Presiden Jokowi Dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Di sirkuit Formula E Mengakhiri Polemik buruk Balapan mobil listrik itu PAN menyebut Kunjungan Jokowi Bak senjata matikan Bagi Politik Gimik Ketua PSI Giringganesha Kunjungan Presiden Mengakhiri Seluruh Polemik buruk Terhadap Gelaran Formula E Tanpa Terkecuali Giring Dan PSI Kunjungan Presiden Bagaikan senjata Mematikan Bagi Politik Gimik Alah Giring Dan PSI Kata Jubir Mudapan Dimas Prakusa Akbar Pada Selasa 26 April 2022 Dimas Kemudian Mengungkit Giring Melihat Kambing Dan Terperosok Kelumpur Saat sidak Kelokasi Sirkuit Formula E Diancol Dimas Menilai Apa yang Ditunjukkan Giring Saat itu Sudah Berubah Dalam Waktu Singkat Jadi Yang Dilihat Giring Ada Kambing Kemudian Kejeblos Kedalam Lumpur Sirkuit Diancol Itu Teman-teman Ini Mengubah Dalam Waktu Sekejap Dan Sekarang Tidak Ada Lumpur Tidak Ada Kambing Di Arena Sirkuit Formula E Diancol Jadi Mengubah Image Buruk Yang Pernah Disampaikan Oleh Giring Ganesha Oke Kita Lanjut Teman-teman Ternyata Tidak Ada Kambing Tidak Ada Lumpur Dalam Sekejap Sudah Berubah Menjadi Sirkuit Formula E Dan Bahkan Presiden Jokowi Berharap Sudah Bisa Menyaksikan Balapan Di Akhir Juni 2022 Ujarnya Dimas Mengajak Semua Pihak Turut Mendukung Ajang Balap Mobilistrik Tersebut Menurutnya Gelaran Olahraga Itu Akan Meningkatkan Citra Indonesia Di Mata Dunia Dan Menggairahkan Perekonomian Nasional Seperti Ajang MotoGP Di Mandalika Nusa Tenggara Barat NTB Saya Mengajak Seluruh Pihak Untuk Mendukung Pak Gelaran Balap Formula E Yang Sementar Lagi Akan Bergulir Karena Dapat Meningkatkan Citra Indonesia Di Mata Dunia Juga Menggairahkan Perekonomian Nasional Sebagaimana Pak Gelaran Balap MotoGP Yang Berlangsung Di Mandalika Bulan Maret Lalu Ujarnya Sebelumnya Presiden Jokowi Didampingi Anies Baswidan Melinjau Persiapan Formula E Di Anco Jakarta Utara Jokowi Mengatakan Trek Balapan Formula E Sudah Siap Ya Saya Ingin Melihat Persiapan Formula E Seperti Apa Dan Di Labangan Seperti Kita Lihat Saya Kira Untuk Trek Balapannya Sudah Siap Kata Jokowi Kepada Wartawan Senin 25 April 2022 Jokowi Juga Memberikan Catatan Terkait Persiapan Formula E Dia Berharap Masyarakat Bisa Melihat Formula E Pada Juni Mendatang Kemudian Mungkin Yang Tinggal Dikejar Pedok Dan Grand Stand Masih Ada Waktu Habis Lebaran Dan Ya Kita Harapkan Di Awal Juni Kita Bisa Melihat Balapannya Ujar Jokowi Penjelasan Lebih Rinci Disampaikan Oleh Anis Dia Juga Membeberkan Progres Pembangunan Pedok Hingga Pakar Di Kawasan Trek Balapan Formula E Kalau Untuk Treknya Sudah 100% Selesai Sekarang Yang Sedang Dalam Proses Pembangunan Seperti Disampaikan Bahwa Presiden Adalah Pedok Dan Grand Stand Kemudian Juga Pakar Nanti Di Atas Peton Ini Akan Ada Pakar Yang Itu Untuk Melindungi Itu Semua Yang Akan Dikerjakan Sama Persiapan Dan Fasilitas Bagi Tamu-tamu Yang Menggunakan Mal Di Sebelah Ini Tapi Secara Umum Treknya Sudah 100% Selesai Beber Anish Bas Nah Itu Teman-teman Terkait Kunjungan Pak Jokowi Di Arena Sirkuit Formula E Dan Ini Merupakan Bentuk Dukungan Paling Tidak Kehadiran Pak Jokowi Memberikan Spirit Memberikan Semangat Bagi Pelaksana Proyek Pembangunan Formula E Dan Benar Saja Teman-teman Pak Jokowi Juga Mengharap Bahwa Kegiatan Ini Bisa Dilaksanakan Awal Juni 2022 Ini April Sementara Mai Kemudian Awal Juni Jadi Kurang Satu Bulan Satu Bulan Ini Pelaksanaan Akan Dikelar Balap Mobil Strike Formula E Kalau Di Mandalika Kemarin Ada Moto GB Ini Juga Cukup Sukses Teman-teman Banyak Penonton Banyak Pembalap Dari Luar Negeri Hadir Di Mandalika Dan Mereka Juga Mengapresiasi Terkait Indonesia Karaman Warganya Kemudian Pelaksanaannya Walaupun Di Mandalika Kemarin Ada Atraksi yang cukup Menarik Seorang Pawang Hujan Yang Membawa Mangkok Kemudian Diketuk-ketuk Mangkoknya Ini Ini Ada Sesuatu Yang Menarik Dan Ini Terkenal Juga Teman-teman Di Luar Negeri Nah Terkait Formula E Ini Teman-teman Ada Gimik Yang Kemarin Disampaikan Oleh Kiri Kanesha Bahwa Disana Ada Kambing Kemudian Kaki Kiri Kanesha Kejeblos Dalam Lumpur Diancol Dan Ini Dianggap Gimik Oleh Politisi Pan Dan Gimik Dari Kiri Kanesha Itu Dimatikan Atau Ditutup Dengan Kunjungan Pak Jokowi Di Arena Sirkuit Formula E Nah Apa itu Gimik 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 Itu Adalah Tingkah Laku Seorang Aktor Untuk Mengelabui Musuhnya Untuk Mendapatkan Perhatian Itu Gimik Jadi Seorang Aktor Itu Melakukan Sesuatu Teman-teman Untuk Mengelabui Musuhnya Untuk Mengelabui Lawannya Sehingga Banyak Orang Itu Menaruh Perhatian Keperasa Aktor Itu Gimik Beda Lagi Kalau Flexing Flexing Itu Pamer Kekayaan Seperti Kemarin Ada Afiliator Interakens Donnie Salmanan Itu Kan Sering Pamer Kekayaan Kalau Beli Barang Misalkan Interaken Itu Beli Baju Beli Sepatu Dan Sebagainya Itu Dikatakan Murah Banyak Itu Namanya Pamer 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 Disini Adalah Flexing Pamer Kekayaan Untuk Menarik Perhatian Banyak Kalangan Masyarakat Agar Mengikuti Jejak Dari Sang Afiliator Tersebut Agar Orang Itu Mau Belajar Dengannya Menjadi Member Afiliator Sehingga Kalau Dia Main Trading Binomo Binary Option Itu Kalau Kalah Sebagian Besar Kekalan Itu Masuk Ke Rekening Sang Afiliator Tersebut Sehingga Afiliator Itu Tidak Bekerja Pun Akan Mendapatkan Uang Malir Tiap Hari Rekening Jadi Memang Benar Dia Kaya Teman Teman Tetapi Kekayaan Hasil Menipu Dari Member Yang Ikut Afiliator Itu Namanya Flexing Pamer Kekayaan Untuk Menarik Perhatian Dan Benar Saja Teman Teman Banyak Kalangan Masyarakat Kita Indonesia Yang Banyak Masuk Ke Dalam Afiliator Tersebut Jadi Masuk Ke Interakens Masuk Ke Dunia Salmanan Dan Itu Sangat Menguntungkan Bagi Afiliator Dan Benar Saja Teman Teman Kekayaannya Luar Biasa Meningkat Nah Terkait Gimiki Yang Disampaikan Oleh Giring Kanisa Kemarin Memang Ini Menarik Perhatian Masyarakat Tertuju Kepada Apa Yang Disampaikan Giring Kanisa Tetapi Juga Masyarakat Tertarik Dengan Bia Kiri Kanisa Yaitu Formula E Ini Program Pak Anies Baswedan Sehingga Niatnya Menjatuhkan Pak Anies Baswedan Dengan Disana Ada Kambing Kambing Dia Khawatir Kalau Formula Ini Gagal Karena Proyek Pengerjaannya Belum Dilakukan Kemudian Kakinya Kejeblos Jadi Ini Untuk Menjatuhkan Pak Anies Baswedan Tetapi Semakin Pak Anies Dijatuhkan Dengan Cara-cara Seperti Itu Maka Nama Pak Anies Ini Elektabilitasnya Tetap Naik Jadi Masuk Dalam Tiga Besar Calon Presiden Potensial Untuk 2024 Jadi Gimik Yang Dilakukan Kiring Kanisa Ditutup Oleh Kunjungan Pak Jokowi Kemarin Di Arena Circuit Formula E Itu Teman-teman Yang Cukup Menarik Dari Gimik Kiring Kanisa Itu Yang Bisa Kita Bahas Dan Terima Kasih Teman-teman Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Komen Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh